Halo guys, apa kabar? Buat temen-temen yang belum nonton, welcome Hari ini gue mau ngasih tau kalian mengenai kegiatan gue di pagi hari ini Obviously yang pertama adalah kalian bisa liat ini gue Rambut gue udah panjang, jadi gue udah smotong rambut Karena juga nanti hari minggu gue udah collab Jadi buat kalian yang mau nonton, jangan lupa nonton Subscribe terus untuk kalian bisa nonton video tersebut Itu bakal keren banget collabnya Karena kita bakal ngomongin isu-isu atau Saya bukan isu sih Kayak apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget gue dapet dari viewer Yang gue sendiri jujur gak bisa jawab Dan hari ini gue mau pergi Ya, potong rambut Terus gue juga mau cuci mobil Abis itu gue mau ngegym Sub indo by broth3rmax Oke guys, gue udah sampe di tempat potong rambut Gue mau potong rambut, nanti gue akan balik lagi Hey! 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 Oke guys, gue udah selesai potong rambut Dan sekarang gue mau cuci mobil Kalian ngeliat gak sih? Hari ini tuh foggy banget Gue juga gak tau kenapa Tapi gak dingin Untungnya, panas Dan hari ini bakal panas Jadi, I thought it's a great time Untuk cuci mobil Dan by the way Rubber shopnya ini gue pertama kali pergi Tapi bagus sih haircut Yang penting gue cocok Nanti cuci mobilnya ini Yang cuci mobil sendiri Jadi kayak masukin koin Terus nanti cuci mobil Sebenernya gue udah kanebo di rumah Tapi gue lupa bawa Tapi yaudahlah Apa-apa deh Oh, by the way Video kemarin yang mengenai Imigran di Amerika Imigran gelap Itu, wow Gue kaget sih Itu banyak banget yang nonton Ternyata kalian suka ya Yang hal-hal yang kayak gitu ya Bener-bener yang ngomongin Yang hal-hal gelap Yang serem-serem gitu Kalian suka ya Gue baru nyadar Komen di bawah Kalau misalnya kalian mau liat yang kayak gitu lagi Kayak topik-topik apa sih Yang kalian pengen Dengar Gue tau sih emang yang kayak Masalah imigran Di Amerika Terus masalah Overstay Itu juga Paling banyak ditanya juga Salah satu lah Salah satu yang paling banyak ditanya Jadi Mungkin itu alasan kenapa Banyak banget Banyak banget minatnya gitu Oke guys Gue udah sampe Dengan cuci mobil Dan gue sekarang mau cuci mobil Gue bingung apakah Gimana ya gue nunjukin kalian Tapi Ya gue akan coba untuk ngasih Liat kalian lah Oke guys Jadi ini nyuci sendiri gitu Kayak gini Jadi disini bayar 3 dolar Bisa pakai kartu Bisa pakai koin Terus nanti kalian pilih Mau yang mana Tuh Kayak gini Ada Off-free soak Soak foam brush Wax sama rinse Terus nanti Ada Ada waktunya Pokoknya Misalnya dapet 3 menit Yaudah 3 menit Kalian bisa putar 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 Terus kalian nyuci 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 Gitu Oke Siap Let's go Oke guys Itu dia Cucu mobilnya Ini udah kelar Gue lupa bawa kan Ebo Seperti yang tadi gue bilang Jadi gue mau pulang dulu Untuk gue mau ngelap Habis itu gue mau lanjut ke gym Lalu nanti gue juga mau Ngerakit Ada beberapa Perabotan yang gue beli So ya Nanti gue jumpa Kalo disini So ya Ikutin aja terus Sampai jumpa 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 Jalan Coba jalan Sampai jumpa Trailnya Jadi kalo misalnya kalian liat nih Disini tuh ada trail Tuh Dari ujung sana Kesono ada trail Trail tuh kayak apa ya Kayak buat jogging track gitu loh Dan gue pengen liat Apa sih Kayak gimana sih trailnya Dan Mengarah kemana gitu Cuacanya juga pas Lagi enak banget Ini udah bulan September Jadi Bentar lagi bakal dingin Apalagi Kanada ya Jadi Kanada itu Dinginnya itu Nggak harus sampai Desember Baru mulai dingin Kayak Oktober November Itu udah mulai dingin Jadi mumpung September Terakhir-terakhirnya Masih bisa keluar rumah Pakai Lengan pendek Pakai sendal jepit Eh bukan sendal jepit Pakai sendal biasa Gue mau Memanfaatkan Sebaik-baiknya Anginnya juga Agak kencang sih tadi Jadi kalo misalnya Kalian denger agak kurang jelas Sorry banget Ini salah angin Bukan salah gue Oke guys Ini mulai trailnya disini Terus jalan terus Kesana Ada apa ya Kira-kira ya Ini kayak park ini Kayak untuk anak kecil Atau untuk Ya siapa aja sih Gak harus anak kecil ya Kalo misalnya Bosen di rumah kan Mau jalan-jalan ya Misalnya disini Terus kayak ada tempat duduk disitu Ada juga tempat makan Disini Which is nice Terus disitu itu ada Danau Which is also nice Oke guys nih Gue udah jalan nih Trailnya Dan disini ada Lake atau danau Tuh kalian bisa liat Danau nya Cukup gede Cukup nice Terus disini kok kayak buntu gitu Gue gak tau nih Belakang ini ada Highway Atau jalan tol Wow ada apa disana Yuk kayaknya gue mau jalan kesana juga Enak banget sih cuaca hari ini Gue suka Panas Dan Enak gitu loh Pas lagi di belakang apartemen gue Ada kayak trail kayak gini Cukup nice Kalau misalnya pengen Jalan Tapi sayangnya Again Musimnya udah mau berganti Ini beneran lagi Udah mau fall Alias musim Gugur So Sambil jalan Gue mungkin jawabin Satu pertanyaan dari kalian Coba ya Gue liat Oke Ini dari anaknya Pak Pong Bang Kalau salary di Kanada itu Dikasihnya per bulan Per minggu Atau langsung Satu tahun penuh bang Gak mungkin langsung Satu tahun ya Gak mungkin banget Karena Kalau langsung satu tahun Istilahnya lo belum kerja Masih lo dikasih satu tahun Oke Per bulan Enggak juga Per minggu juga Enggak Disini itu Rata-rata Dua minggu sekali Jadi gajinya itu Setiap Tengah bulan Sama akhir bulan Which is nice Menurut gue Karena Gue juga udah ngomong Di video yang sebelumnya Gak ada tanggal tua gitu Kalau misalnya lo gajinya Satu kali Di akhir bulan Itu lo susah manage Uangnya Menurut gue Karena Yaudah Lo lagi banyak duit Kayak lo pengen Spend 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 gitu kan Tapi kalau misalnya Dibagi dua Jadi istilahnya kayak Dapat gaji Terus nanti gaji lagi Tapi ini gue juga baru tau Ternyata DPR Indonesia Juga Mengikuti Cara Bayaran gaji Seperti di Amerika Atau di Kanada Gue juga akhirnya ini baru liat Ini gue taruh disini nih Ini dari detik hot ya Chris Dayanti Belak-belakan Soal gaji DPR Sebulan dapat Tertusan juta Dibilang Setiap tanggal 1 Dapat 16 juta Tanggal 5 Dapat 59 juta Tuh Enak kan Kalau misalnya Dua kali kayak gitu Jadi gak ada tanggal tua Jadi menurut gue DPR Indonesia Mantap Oke guys Itu aja video hari ini Thank you for watching Jangan lupa Follow Instagram Untuk gue And I'll see you next time Bye guys